Hai sebentar lagi lebaran masak apa nih saya akan share masakan opor ayam yang enak banget tentunya dan kali ini saya bikinnya opor merah teman-teman silahkan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru bahan utamanya adalah satu ekor ayam kampung boleh diganti juga ayam negeri kemudian dua buah jeruk nipis ayamnya dikasih air jeruk nipis dilumuri setelah itu diamkan sampai kurang lebih 30 menit setelah 30 menit ayamnya dicuci bersih supaya tidak amis resep opor kali ini saya pakai cabe supaya warnanya merah bawang putih kemudian bawang merah kemiri jahe kunyit garam kalde bubuk lada dan ketumbar supaya rasanya lebih enak dan tidak berbau langung disangrai sampai benar-benar matang saya menggunakan wajan anti lengket yang sudah coating granit namanya emerald dari stain cookware wajan ini tebel banget temen-temen diaduk-aduk kalau misalnya sudah agak layu diangkat lalu dihaluskan untuk menghaluskan bumbunya saya menggunakan food processor keluaran dari mito.id yang mempunyai mata pisau super tajam mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti lada ketumbar bawang putih bawang merah cabe cara kerjanya cepat sekali tidak butuh waktu lama hanya dinyalakan di bagian bawah kemudian akan selesai dalam hitungan menit hasilnya halus banget nah seperti ini kemudian ditumis dengan sedikit minyak goreng masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam minyak goreng kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya matang bumbunya harus matang ya jadi kalau misalnya ditumis seperti ini sampai mengeluarkan minyak tambahkan lima iris lengkuas kemudian serai yang sudah digeprek kemudian serai yang sudah digeprek setelah dirasa bumbunya matang masukkan ayam yang sudah dicuci bersih kemudian dimasak lagi dan diaduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati air kemudian dibuka dan tambahkan air lagi kurang lebih satu gelas lalu masukkan garam kaldu bubuk kemudian lada untuk ayam negeri masaknya agak lama gunakan api kecil ke sedang supaya matangnya lebih sempurna dan bumbunya meresap sampai ke dalam teman-teman saya menggunakan panci roast pan ini cantik banget tentunya juga sudah coating granit lalu saya tambahkan air nah setelah ini dimasak lagi sampai ayamnya benar-benar empuk kalau ayamnya sudah empuk masukkan 200 ml santan kental lalu diaduk lagi di sini jangan lupa tes rasa ya asin gurih manis sesuaikan dengan selera masing-masing untuk kali ini saya tidak menambahkan gula pasir karena santannya sudah manis dimasak sampai ayamnya empuk kalau sudah empuk diangkat lalu siap untuk disajikan sudah selesai opornya teman-teman kalau tidak suka merah cabenya di abaikan saja jadi tidak perlu pakai cabai karena keluarga kami sukanya opor yang merah jadi pakai cabai merah keriting ini enak banget loh teman-teman bumbunya tuh meresap banget yang penting masaknya dengan api kecil ke sedang ya terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat selamat menyambut hari raya lebaran selamat berkumpul dengan keluarga sampai ketemu lagi teman-teman jangan lupa follow juga ke instagram bersama estebiani selamat menikmati selamat menikmati